Hai, apa kabar semuanya? Semoga semuanya padahal sehat ya. Pada video kali ini, Kakak Nawa akan mengambil buksi sebuah buksikan yang sudah berlipat beberapa hari lalu. Mengapa baru hari ini kita berlain dengan mengambil buksinya? Karena adanya pandemi ini tentunya kita harus lebih berhenti-hati dalam menikmati setiap barang yang kita beli di luar. Nah, sebenarnya sih ini juga bisa menjadi tips dan trik buat ini. Maksudnya, apa kakak-kakak yang ingin memberikan sebuah atau sesuatu barang buat anak-anaknya itu, atau apapun itu yang ingin kita beli barang kecuali, supaya ini tidak langsung digunakan dulu. Kita mengambil buksinya dulu berlipat beberapa hari. Supaya biar aman, biarannya juga tidak pada menikmati. Itu sudah kita semprotkinis infekan juga ya, guys. Nah, untuk lagi lanjutnya, seperti apa produknya? Maksud saya, seperti apa produknya, detailnya seperti apa, bahannya seperti apa, dan betulnya seperti apa? Teman-teman, tonton aja videonya sampai habis. Nostis game, oke? Oke, biar channel kakak nawainya dapat semakin berkembang, teman-teman silahkan like, subscribe, komen, dan share ya. Oke, untuk awalnya ini, kita belinya di shop online gitu, dan shop online-nya itu adalah rupa-rupa.com, ya rupa-rupa.com, dan harganya ini Rp 189.000, dan karena dapat diskonnya 30%, jadinya kita cuma bayar Rp 132.300. Nah, yang dapat diskonnya ini hanya untuk produk yang karakternya monkey. Ya, untuk yang karakter monkey saja. Jadi, sebenarnya sih ada dua karakter ya, untuk yang ada pegangan yang ini. Itu ada dua karakter, yang satu tiger warna kuning, dan yang ini adalah karakter monkey yang warna coklat. Seperti apa produknya? Yuk, kita buka dulu. Jadi, barangnya ini masih, pembungkusnya seperti ini ya. Bahannya ini kayak, apa, yang bahan untuk ini loh. Apa namanya, payung, yang, jadi bahan pembungkusnya ini, bahannya seperti yang, apa, yang digunakan pada payung gitu. Dan, di sini masih ada sih. Jadi, ukurannya ini 35x35x23 cm untuk ukuran kursinya. Kita buka dulu ya. Jadi, sebenarnya sih memang ini namanya Kids Camping Chair. Jadi, kita pegangannya seperti ini. Jadi, sebenarnya memang diproduksi untuk kegiatan-kegiatan di luar ya. Kegiatan di luar. Jadi, kita buka dulu. Jadi, ada ukur-ukurnya yang seperti ini. Jadi, kita buka. Jadi, produknya itu seperti ini. Jadi, kita buka dulu ya. Jadi, teman-teman bisa lihat, ini rangkannya. Rangkannya lumayan fokus ya. Nah, belum tahu juga apakah ini muatnya untuk sampai berapa kilo itu. Karena di detail produknya itu nggak ada. Nggak ada ngejelasinnya. Jadi, sebenarnya pas beli juga, kita masih rada berpikir juga. Ini muat nggak ya untuk sampai yang berat berapa kilo. Soalnya kan, kalau misalnya beratnya itu sampai 25 kilo-an aja. Untuk kakak nawah itu berarti nggak lama juga bisa terpakai. Soalnya kan, kakak 25 kilo itu ya umur 3 tahunan kali ya. Ya, udah umur 3 tahun itu. Dan sekarang kan umurnya kakak nawah udah 2 tahun. Jadi, kemarin sih berpikirnya seperti itu. Cuma karena kita berpikir, ya kita coba aja seperti apa produknya. Siapa tahu sebenarnya koko juga. Dan ternyata memang beneran koko sih untuk langkanya ya. Untuk langkanya ini beneran koko. Cuma kita belum tahu untuk bahan kursinya ini seperti apa. Jadi, untuk menggunakannya kita cukup giniin aja. Giniin aja. Dan... Udah. Udah gini aja. Nah, teman-teman bisa lihat nggak ya. Udah giniin aja. Jadi, sebenarnya selesai untuk menggunakannya. Untuk... Eee... Ininya... Menurut aku sih lumayan ya. Lumayan untuk harga sini itu udah... Udah setelah itu sih. Harga dengan kurangnya udah setelah itu. Udah setelah itu udah setelah itu juga bagus. Serebut. Dan... Cuma ini aja. Dan sayangnya yang di bagian sininya tuh nggak ada langkanya gitu. Untuk yang di lengannya ini nggak ada langkanya. Jadi, pasti ini-ini yang langsung ini. Sudah langsung kayak gini aja. Lihat. Oke. Sepertinya seperti ini. Silahkan kakak Nawa. Teman-teman bisa lihat sih. Eee... Coba... Nah, ini seperti ini teman-teman. Jadi, eee... Kakinya Nawa terlalu pas juga sih ya. Coba kakak Nawa ya, Sandari. Ya, Sandari. Nah, iya. Tidak. Iya. Nah, teman-teman bisa lihat. Nah, teman-teman bisa lihat ini seperti ini. Jadi, eee... Kalau lihat dari ekspresinya kakak Nawa sih ini lumayan nyaman ya. Kakak Nawa suka ya? Suka. Kakak Nawa suka? Kalau suka kasih jempol dong. Suka. Oke, secara keselubuhan untuk produknya itu rekomennya juga berlaku. Untuk harga segitu sebenarnya udah sesuai sih. Udah sesuai barang dan harganya juga. Jadi, ya semoga... Eee... Semoga ini bisa membantu buat teman-teman juga buat yang mau membeli. Untuk barangnya sendiri sih sebenarnya udah cukup ya. Udah cukup ya tahun. Sudah cocok untuk usia 2 tahun. Dan seperti ini akan terpakai sampai usia 4 tahun, 5 tahun udah masih bisa kok. Pasti bisa untuk melihat rangkanya dan bahan kursinya itu untuk usia 5 tahun masih aman. Dan semoga ini informasi dari atas ini bisa membantu teman-teman yang berusaha. Yang juga ingin membelikan anaknya sebuah kursi. Dan siapa tau ngelirik dan suka dengan karakternya. Jadi ada 2 karakter ya teman-teman. Ada 2 karakter tiger dan karakter monkey ini. Cuma kalau karena kemarin ini yang diskon. Jadinya kita ngambilnya yang karakter monkey aja. Karena secara untuk deskripsi barangnya sendiri itu sama. Sama cuma gak tau juga ya kenapa karakter monkey-nya ini di diskon. Sedangkan yang tiger-nya sih enggak. Jadi harga normalnya itu Rp189.000. Dan karena monkey-nya ini dapat diskon 30%. Jadi kemarin itu harganya ini Rp132.300. Jadi kita gak perlu ngerangkai-rangkai lagi. Jadi kita tinggal ini. Ntar ya tadi teman-teman sudah lihat pada durasi sebelumnya. Jadi tinggal dibukain aja. Dan kalau mau disimpan ini gampang banget teman-teman. Jadi teman-teman perlu diginin aja. Dilipatin aja. Sudah selesai. Dan masuknya kembali. N разв Uni Rp19.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 Psychology ling7 manten. teman-teman juga untuk ininya kakinya ini agak agak nggak licin ya jadi hati-hati aja sih kalau misalnya si kecil atau adiknya anaknya mau duduk itu sepertinya harus emang perlu dipegangin gitu ya jadi khususnya nggak kegeser tadi sepatutnya wajah polister besi jadi bahannya ini polister dan makannya dari besi terus untuk instruksi perawatannya nih ada juga jadi lepet mukaan dengan kain basah jadi kalau misalnya ada kekumpam makanan atau minuman itu teman-teman bersihkannya itu hanya dengan melapnya dengan kain basah jangan dicuci ya ada informasinya jangan dicuci dan jangan menggunakan sebutin juga jangan krege jangan diserika dan jangan dimasukkan dalam mesin pengeras dari kami semoga video ini dapat membantu teman-teman dalam memutuskan penggelian barangnya dan jangan lupa di like di subscribe di komenin dan di share ya jika video ini ini bermanfaat buat teman-teman semuanya selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih